Intro Bagi umat muslim lebaran bukan sekedar hari raya biasa saja yang disambut dengan makan-makan Namun sekaligus sebagai ajang untuk bersilaturahmi dan bermaafan serta lepas kangen dengan kerabat tercinta Dan seluruh keluarga besar Menyambut momen penting tahunan ini beberapa hari jelang maupun setelah hari raya Idul Fitri Masyarakat biasanya secara bersamaan akan mudik atau pulang kampung Sehingga kadang arus kendaraan yang masuk dan keluar dari berbagai daerah pun cukup padat Dan bisa menyebabkan kemacetan di berbagai ruas jalan Kemacetan merupakan hal biasa terjadi dan harus dihadapi oleh masyarakat di tanah air saat menjelang atau usai lebaran Satu hingga dua jam mungkin tubuh tak terasa apapun Namun ada kalanya kemacetan terjadi dalam belasan jam lamanya Sehingga beberapa bagian tubuh akan terasa pegal dan kaku Yang membuat tak nyaman dan bisa mengganggu konsentrasi saat berkendara Namun bagi sebagian orang meski harus berjam-jam terkurung dalam kendaraan Hal ini tak masalah Karena masih memiliki kesempatan untuk bisa rehat di pusat peristirahatan yang disediakan Kita pun jadi memiliki waktu untuk merelaksasi tubuh Agar kembali siap berkendara meski perjalanan terasa panjang dan melaka Nah berikut ini hidup sehat akan membagikan tips Bagaimana agar perjalanan mudik dan arus balik nanti Tubuh tak mudah pegal Akhirnya setelah dua tahun masyarakat bisa kembali mudik ke kampung halaman Dan ini yang paling dinantikan oleh masyarakat Dan biasa ya doksa Masyarakat itu kalau mudik menggunakan kendaraan pribadi Nyetir sendiri dan tentunya bisa muncul pegal-pegal di doksa Penumpangnya aja kadang-kadang pegal apalagi nyetir kan dokter Haikal Nah hari ini pemilisa kita akan membahasnya tentang Gimana sih cara mengatasi atau mencegah pegal-pegal saat berkendara mudik Di tengah kita telah ada dokter Rizky Spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Selamat pagi dokter Selamat pagi dok Ini masyarakat sudah sangat antusias dok ya Ingin mudik ya ke kampung halaman Dan biasanya menggunakan mobil sendiri Atau menggunakan kendaraan umum Dan tentunya ini menimbulkan rasa pegal di badan dok Nah ini penting bagi masyarakat untuk tahu nih Bagaimana cara mencegah dan mengatasinya Tapi dok benar gak Kalau pegal-pegal itu diakibatkan karena kelelahan Fakta atau mitos dok? Fakta Fakta Kenapa dok? Jadi sebenarnya pegal Jadi saya bahas dulu Jadi pegal itu sebenarnya adalah sensasi nyeri Tapi nyerinya bersifat tumpul Dan biasanya memang akan berbarengan nih dok Dengan kelelahan Nah kenapa kelelahan itu menimbulkan rasa pegal Atau rasa nyeri yang tumpul tadi Karena pada saat otot itu digunakan secara berlebihan Maka yang terjadi pada otot itu adalah metabolisme laktat Jadi menghasilkan asam laktat Nah asam laktat inilah yang menimbulkan nyeri Awalnya mungkin pegal-pegal Tapi bisa jadi bukan hanya pegal-pegal saja dok Nyeri yang semakin hebat, semakin berat itu bisa terjadi Jadi yang harus kita hindari adalah mencegah Supaya otot kita itu tidak terjadi sampai lelah Ya overuse Jadi aktivitasnya memang harus kita jaga dengan baik Dan overuse ini termasuk juga posisi duduk yang terus menerus dok ya Nah betul, karena kan posisi duduk statis yang sama terus menerus Menyebabkan otot itu harus mempertahankan tubuh bekerja dok Jadi untuk mempertahankan posisi otot juga akan bekerja terus menerus secara berlebihan Baik, terus selanjutnya nih tentang peregangan dokter Nah kalau udah pegal-pegal ya doknya Katanya peregangan dapat membuat otot-otot yang kaku menjadi kembali lentur Ini fakta atau mitos dok? Fakta Fakta Otot kita itu sebenarnya lentur ya seperti karet gitu Jadi bisa kita regangkan dan pada kondisi tertentu dia bisa kembali secara normal Nah kalau misalnya otot itu kaku maka dia tidak bisa lentur dan itu akan menyebabkan nyeri Maka dari itu stretching dalam hal ini adalah satu kegiatan atau gerakan untuk meregangkan otot itu Sangat diperlukan supaya otot kita elastis dan akhirnya bisa bekerja lebih kuat lagi dan bekerja secara normal Nah masyarakat harus tahu dok bagaimana cara peregangan yang tepat supaya bisa terhindar dari pegal-pegal Oke Nah ini mungkin peragaannya ketika saya sedang setir mobil dok ya Betul, betul Jadi kita akan memperagakan mengenai stretching yang bisa dilakukan para pengemudi Coba dok dok, dokter posisi seperti ini ke depan Jadi kita bayangkan pada saat seperti ini penyetir maka yang akan kaku adalah otot-otot leher Karena leher itu dengan stres yang ada di jalan, kemudian otot-otot bahu yang ke depan Dan kemudian otot-otot punggung yang harus menjaga badan seperti ini beberapa jam lamanya itu akan kaku Jadi kita harus stretchingnya dari atas ya Dari leher, dokter bisa melakukan gerakan memutar kepala, memutar leher seperti ini Gini, gini, nah ya Terus ke arah berlawanan stretching itu harus dilakukan secara perlahan Nah, tapi ini sesuai dengan kondisi jalan ya Kalau pas lagi macet kita bisa stretching nih dok Kalau lagi ngeluk jangan bahaya Iya, betul Nah, kemudian kita bisa jatuhkan kepala ke sebelah kiri Maaf dok Oke Kemudian jatuhkan kepala ke sebelah kanan Ini ditahan dok ya? Iya, tahan Berapa lama dok? 10 hitungan Atau 15 hitungan boleh Sesuai dengan kondisi dok Karena ini sedang berkendara ya Sambil seperti ini Boleh kita putar bahu Kita putar bahu Nah, iya Ke belakang Kemudian kita putar bahu ke depan Oke, betul Nah, karena yang sulit adalah pada saat mengendara Kita melakukan manipulasi di bagian punggung Ini sulit nih kalau untuk pengendara Jadi kita bisa ke kaki Jadi kita bisa kaki naikkan dua-duanya dok Begini Gini Ya, kemudian ke bawah Tapi ini dapatkan pada saat Kalau yang netik bisa ya, kaki kiri ya Tapi yang kaki kanan gantian Kalau pada saat macet jadi bisa dikerjakan dua-duanya Ini bisa kita lakukan pada saat kita menyetir Idealnya sih sebenarnya stretching ini bisa dilakukan tiap dua jam dok Dua jam Iya Nah, kalau misalnya untuk yang di belakang Yang bukan pengemudi Ini bisa lebih banyak lagi Untuk gerakannya Betul Kita lakukan lagi dok Boleh dok, jelakang Oke Jadi kalau yang duduk di samping Atau duduk di belakang pengemudi Kita bisa Tadi gerakan kepala, leher Sama seperti pengemudi Iya Kemudian untuk gerakan bahu Ini bisa lebih banyak Maaf ya dok ya Dokter pegang bahu belakang Oke Seperti ini Ya Kemudian dokter lihat ke depan Pada saat kita stretching begini Gerakan ke belakang Ke samping kiri Oke Nah, jadi ketarik ya Terasa gimana dokter Reka? Iya, terasa tarik sih Bisa ditahan sampai 15 hitungan Kemudian kita bisa lakukan di sisi yang satunya lagi dok Kita pegang sebelah kanan Dokter lihat ke depan Oke Kita tarik badan kita ke kanan Nah Jadi ke stretching semuanya Dari tangan sampai daerah punggung Seperti ini Kemudian ganti posisi tangan ke depan Tangan kiri memegang kundak depan Oh iya boleh Ya, seperti ini Kemudian dibantu tangan kanan kita Untuk stretch Oke Badan tetap ke depan Iya Ini adalah stretching Stretching itu adalah menarik sendi secara perlahan Kemudian yang sebelah kanannya lagi dok Seperti ini Kita bantu tangan kiri kita untuk menarik Supaya benar-benar ter-stretch Setelah itu Untuk badan kita bisa lakukan gerakan Switching Jadi dokter pegang ini Samping sini Dan badan dokter ke belakang Itu paling enak sih dok Iya Nah Biar keparik ya Benar Tahan sampai 15 hitungan Kemudian sisi yang satunya lagi Kadang-kadang bisa sampai ada bunyi kerak-kerak gitu dok Itu gak apa-apa dok Kalau misalnya jangan sampai bunyi Jangan sampai bunyi Kita tidak fokus ke bunyinya Tapi kita berusaha untuk Stretchingnya ya Prinsip stretching itu adalah Sampai kita memang benar-benar rasa ketarik Dan ada sedikit nyeri Tapi masih bisa kita tahan Nah kemudian untuk daerah kaki Sama seperti tadi Jadi kita bisa Kalau ini bisa dua-duanya dok Kita tarik Untuk ankle-nya Tahan Sampai 15 hitungan Sisi yang berlawanan Begini Sisi yang berlawanan Ini sebenarnya bisa dilakukan sambil jalan Tiap dua jam kita stretching Baik dok Kemudian ada fakta mitos selanjutnya dok Nah katanya ada perbedaan lelah dok Antara laki-laki dan perempuan Dipengaruhi oleh fakta hormonal Dan juga perilaku ini fakta atau mitos? Fakta Kenapa dok? Jadi sebenarnya laki-laki dan perempuan itu Memang berbeda dari segi kerentanan terhadap kelelahan ya Karena pada umumnya masa otot laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan Jadi laki-laki itu lebih tahan dan lebih kuat untuk kerja ototnya Nah sehingga untuk terjadinya kelelahan laki-laki otomatis akan lebih tahan Nah untuk hormonal ini sebenarnya semuanya sama Laki-laki atau perempuan akan terganggu Mempengaruhi kelelahannya dari faktor hormonal Kalau laki-laki biasanya karena ada hormon testosteron Kalau perempuan ada estrogen dan progesteron Atau secara umum kalau ada yang namanya hormon tiroid Nah kalau hormon tiroidnya itu berkurang itu juga akan mengakibatkan kelelahan Tapi kalau pada wanita ketidakseimbangan hormon ini kan banyak terjadi ya Sebulan sekali ada menstruasi gitu ya Atau pada fase menopause Jadi frekuensi kelelahan itu akan semakin lebih besar memang pada wanita Nah yang terpenting juga adalah perilaku dok Jadi pada perilaku itu kalau misalnya kita pertama Aktivitas fisik yang kurang Kita jarang berolahraga sehingga otot kita itu tidak lentur Nah itu akan mengakibatkan kita cepatlah Kedua adalah postur tubuh yang tidak ergonomis Pada saat duduk, pada saat kita berdiri Itu tidak ergonomis atau tidak sesuai postur tubuhnya Itu akan menyebabkan otot kita bekerja secara berlebihan Sehingga itu akan menimbulkan kelelahan Baik, kalau perilaku tidak ada perbedaan laki perempuan sama Sama Dok, selain stretching ya Katanya pemijatan dapat membantu mengurangi rasa nyeri dan pegal pada otot Fakta atau mitos? Tapi nanti dok jawabnya? Kita akan simak jawabannya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat Wah, enak banget ya Itu tadi jenis pijatan yang membantu menghilangkan rasa letih saat perjalanan jauh Dan kita masih membahas nih tentang bagaimana cara mengatasi pegal saat jalan jauh Dok, selain stretching Katanya pemijatan membantu mengurangi rasa nyeri dan pegal pada otot Ini fakta atau mitos dok? Fakta Fakta, kenapa dok? Jadi dengan kita melakukan pemijatan Itu akan mengurangi tekanannya atau tension pada otot Sehingga otot kita menjadi lebih relaksasi Sebenarnya pemijatan ini membantu untuk mengurangi nyeri pada otot Dan membuat kita merasa lebih nyaman melalui tiga mekanisme Yang pertama tadi, dia mengurangi tension Jadi dia mengurangi kekakuan otot dengan sentuhan atau tekanan yang diberikan pada otot tersebut Kemudian yang kedua, ternyata dia membantu untuk memperlancar aliran darah Dengan aliran darah ini lebih lancar, kemudian pasokan oksigen ini juga jadi lebih banyak Sehingga tadi yang metabolisme laktat yang akhirnya menimbulkan nyeri itu bisa berubah Nah ini akan sangat membantu untuk mengurangi nyeri atau pegal yang dialami Kemudian yang ketiga, ternyata kalau dengan kita memberikan tekanan Kemudian dia akan menstimulasi syaraf yang ada di sekitarnya Sehingga efek tekanan ini yang duluan akan sampai ke otak Nah dan tadi sensasi nyeri ini telah datang ke otak Sehingga yang kita rasakan ya dari tekanannya Jadi dia ibaratnya menutup pintu di otak ini untuk rangsang nyerinya Sudah diganti dengan stimulasi yang lain Jadi itu sangat efektif nih, membantu nyeri dan pegal pada otak Dok, kalau tadi kan kita menyontohkan stretching ketika di dalam kedaraan Nah bagaimana stretching yang dilakukan kalau kita sedang ada di rest area Karena ini kesempatan baik dok untuk bisa lebih leluasa melakukan stretching Nah bagaimana dok caranya? Baik, tadi kita sudah mencoba untuk stretching di dalam mobil ya Bagaimana kalau di luar mobil? Oke dok, dokter boleh silahkan sebelah sini lagi Kalau di luar mobil berarti kita bisa stretching dari atas sampai bawah Nah sekarang dokter ke belakang ini tangannya Pegang aja dok, pegang Pegang, nah iya Oh pegang, oke Kemudian dokter tinggal lehernya ke samping Pada saat leher ke samping ini ditarik ke samping kiri Oh ke kiri juga ya? Iya betul, nah kita akan stretch seperti ini Berapa lama dok? 15 hitungan 15 hitungan Dan kita bisa lakukan ke sisi yang berikutnya Tinggal geser dok Oke, seperti ini 15 hitungan Kemudian ini sebenarnya kita bisa ulangi 4 sampai 5 kali gerakan Kemudian tangan kita ke atas seperti ini dok Nah, kemudian ini harus badan kita tertegak, leher kita yang membungkuk Nah, ya betul Oke Jadi stretching ini dibantu oleh tenaga kita sendiri ya Kita tahan sampai 15 hitungan Oke, berarti 15 hitungan cukup ya dok untuk masing-masing gerakan ya Iya, tapi ini bisa diulang 15 hitungan kita relax, kemudian kita lakukan lagi sampai 4 atau 5 kali Dengan tangan yang masih sama dok Dokter lihat ke depan Sekarang kita buka Nah, tadi lihat ya pada saat ini di dalam kan lebih banyak seperti ini Sekarang kita harus regangkan Jadi ini akan meregangkan otot namanya pektoralis mayor Kita tahan sampai 15 hitungan seperti ini Baik, setelah itu ke depan dok Baik Nah Yang ini kita akan meregakan otot-otot yang di belakang Sama, kita tahan sampai 15 hitungan Oke Nah, setelah itu kita bisa melakukan gerakan pada bagian kaki Pada kaki ini kita bisa melangkah ke depan Ya Seperti ini dok Nah, gantian ya Dan ini harus lurus nih dok Ini harus lurus Yes Karena yang akan di stretching ini Jadi usahakan kaki belakang memang menapak Jadi akan kita seceret daerah belakang kaki kita yang sebelah kiri Kalau pakai heel sebetulnya harus dicabot dulu dong Oh, dicabot dulu Iya Baik Satunya lagi dok Iya Jadi kaki belakang mesti menapak dok ya Iya, betul Lurus-lurus ya Kalau kayak gini menapak dan lututnya lurus ya Iya Memang perasaan tarikan di betis dok Iya, betul Karena ini pasti pegal-pegal Kemudian kaki ke belakang seperti ini dok Iya Kita tahan Baik Iya Nah, ini untuk otot-otot paha bagian depan ya Kita tahan Dan satunya lagi Oke Oke, ini untuk otot-otot paha bagian depan Iya Kemudian Kita stretching semua ke atas Tangan kita ke atas Ya seperti ingin menggapai sesuatu Iya Setinggi-tingginya 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 Badan lurus ke depan Iya Oke Kita tahan sampai 15 hitungan Diulang 4 sampai 5 kali Gimana dok rasanya? Wah Lega Lega ya Lega Kebayang ya Kaku otot pun berkurang Berkurang ya Apalagi kalau yang bundik ya Dokter, fakta mitos selanjutnya dokter Katanya mandi air dingin nih Katanya dapat mengurangi rasa pegal Nah, ini fakta atau mitos dok? Mitos Mitos Iya Jadi sebenarnya belum ada studi yang menyimpulkan bahwa air dingin ini membantu untuk merelaksasi otot Justru air dingin ini akan mengakibatkan pembuluh darah kita lebih mengecil dan itu mengakibatkan kita menjadi lebih tidak enak pada saat kita merasakan pegal-pegal Berbeda tadi kita dengan air panas Dia justru akan melebarkan Ini akan mengecil Nah, untuk air dingin ini sebenarnya tidak perlu kita lakukan Kalaupun mandi cukup dengan air biasa Ataupun air hangat boleh Jadi, untuk yang air dingin tidak ada yang menyebutkan bahwa ini bermanfaat untuk pegal-pegal Oke Dok, ini tips untuk masyarakat Ketika masyarakat mau mudik itu apa saja persiapan yang dilakukan seperti stretching sebelum melakukan perjalanan jauh atau ketika ada di perjalanan jauh Silahkan, Dok Oke Jadi, ini tips untuk semuanya Apa sih yang kita perlukan ya menjelang kita mudik nih terkait dengan tadi banyak teluhan kalau nanti pegal-pegal otot Yang pertama, kita harus membiasakan untuk melakukan aktivitas fisik Olahraga-olahraga kecil, 30 menit per hari cukup Dengan jalan cukup Atau dengan melakukan aktivitas di dalam rumah Karena dengan aktivitas fisik ini akan membantu tubuh kita atau otot kita itu menjadi lebih lentur Jadi, pada saat kita nanti kerja keras tuh pada saat mudik Nah, dia tidak akan terlalu banyak lelahan Yang kedua adalah membiasakan untuk menghidrasi atau meminum air yang cukup Apalagi puasa ya, Dok Nah, karena ternyata air ini mampu untuk membantu menyerap nutrisi-nutrisi yang termasuk nutrisi yang untuk otot Glukosa salah satunya Jadi, harus belajar dari awal untuk banyak minum air Kemudian yang ketiga Dengan kita melakukan tahapan-tahapan stretching seperti tadi Supaya nanti pada saat itu terjadi kita melakukan perjalanan panjang kita mampu melakukan stretchingnya Oke, dan saat jalan jauh berapa jam, Dok, kita harus istirahat? Lebih baik kita istirahat setiap tiga jam Setiap tiga jam Tiga atau empat jam Itu kita sudah harus istirahat Karena istirahat ini diperlukan tadi otot kita untuk relaksasi Kemudian kita bisa pada saat istirahat bisa melakukan stretching Atau kita mengubah posisi Kalau memungkinkan tadi keluar rest area Jadi, tidak hanya sekedar duduk Tapi bisa berdiri ataupun berjalan Betul Dan tentunya saat kantuk menyerang Lebih baik spot peneraan untuk istirahat, Dok, ya Betul Oke, baik Dok, terima kasih untuk penjelasannya Terima kasih, Bang, Mama Dan tentunya untuk semua permis hidup sehat Kami mengucapkan selamat mudik Dan pastikan Anda sehat Dan patuhi peraturan lalu lintas, ya Ya, dan jangan lupa tetap pastikan hidup sehat Dari mulai hari ini sampai hari Jumat, pukul 9, sampai jam 10 pagi Live di TV One Dan kami pamit, saya Dr. Hekal Saya Dr. Sabrina Indonesia Video Sehat